Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Di depan saya sudah ada PCB bekas tip mobil. Dan di sini ada tuner FAE347 dari Mitsumi. Dengan IC utamanya LA1787. Ini kita akan manfaatkan, ambil tunernya. Kita akan buat radio. Ini yang sudah saya ambil yaitu amplenya. Dan kita akan ambil tunernya. Nah, ketika saya browsing kesana kemari mengenai skema dari tuner Mitsumi FAE347 ini, saya tidak menemukan skema yang bisa saya gunakan untuk bisa menyalakan tuner ini. Saya hanya mendapatkan datasheet berupa data pinout-nya saja. Selanjutnya, saya mencari datasheet dari IC yang digunakannya. Dan mulai mempelajarinya untuk saya jadikan referensi. Berikut rangkaian dari modul Mitsumi FAE347 ini. Modul ini hanya memerlukan power supply 8V. Untuk tuning, kita hanya perlu memberikan tegangan antara 0 sampai 8V pada pin VT-AM atau VT-FM. Kemudian, saya buat rangkaian antidesis atau squelch. Yang memanfaatkan pin signal meter dari modul Mitsumi FAE347 ini. Pin signal meter ini selain digunakan untuk menampilkan sinyal pada display meter, saya manfaatkan juga untuk indikator sinyal dan antidesis atau squelch. Selanjutnya, untuk amplifier saya gunakan IC TDA2003 yang dapat diberikan power supply single 12V. Amplifier ini saya bikin streo mengingat keluaran dari modul tuner Mitsumi FAE347 ini juga memang sudah streo. Keseluruhan skema yang telah saya buat untuk melengkapi tuner Mitsumi FAE347 hasilnya sekurang lebih seperti ini. Sebelum nanti dibuatkan layout PCB-nya, saya terlebih dahulu mencoba mengaplikasikan skemanya agar hasilnya sesuai harapan. Kemudian setelah semuanya sesuai harapan, barulah saya buat desain atau layout PCB-nya. Layout PCB ini kemudian saya konversi ke berkas gerber agar bisa dicetak PCB-nya ke pabrik pembuatan PCB yaitu PCBWay. Ini dia paket PCB dari PCBWay sudah saya terima. Proses pembuatannya hanya memakan waktu sekitar 2 hari saja. Untuk pengiriman sekitar 3 hari. Jadi kurang dari seminggu PCB dari PCBWay sudah bisa saya dapatkan. Baiklah, langsung saja saya rakit atau pasang setiap komponen yang diperlukannya. Komponen yang diperlukan tidak terlalu banyak, mengingat tuner ini hanya tinggal memberikan power supply, amplifier, antena, dan tegangan untuk VT-nya sudah bisa dinyalakan. Namun, saya menambah beberapa fungsi ringan seperti beberapa indikator dan meter agar terlihat lebih keren saja. Baiklah, seperti ini hasilnya. Kita zoom out. Nah, ini dia. Sudah selesai perakitan dan penyolderan. Di sini untuk volume. Ini untuk tuning. Sedangkan ini untuk AM dan FM. Saatnya kita mencoba ya. Di sini sudah saya sediakan speaker. Ini stereo ya. Pertama yang ini. Oke, yang kedua. Ini dia. Jadi, dua speaker ya. Karena stereo. Jadi, kanan-kiri. Nah, seperti ini. Speaker. Kemudian, kita memasang meter ya. Untuk signal meter di sini. Nah, seperti ini. Untuk power supply saya akan memakai baterai ya. Nah, ininya pakai di sini. Biar enak. Terus, antena ya. Jangan lupa antena. Pasang juga. Selesai. Oke, kita akan coba. Ini di luar hujannya. Nah, ini dia. Nah, itu dari lampu ya. Lampu dimatikan. Lampu dimatikan. Ini squill ya. Kita coba. Dibuka. Nah. Dibuka bergesis ya. Kita akan coba tutup. Nah, cukup segitu ya. Jangan mati nanti. Kalau mati sinyal yang lemah, dia tidak akan. Nah, ini sampai mati ya. Kalau sinyal lemah, nanti tidak akan. Menampil. Kita mulai pencarian gelombang. Sebenarnya, di sini. Desa terpencil ya. Jauh dari stasiun radio ya. Radio yang ada. Ini merupakan di kecamatan sebelah ya. Kita mulai. Hanya sedikit di sini radio yang dapat ya. Kita akan lihat. Jauh dari stasiun radio. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bergesis ya. Masih bergesis. Kita kurangi. Sampailah keadaan Iqab bin Khalid. Ini kepada baginda Nabi. Sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Tidak. Sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Dia lihat ada angku. Tanpa melakukan pernikahan Ia sehat, ia kaya Dan ia suka bergaul dengan wanita Sehingga gaya hidup yang sedemikian ini Dikecam oleh Rasulullah SAW